Nah ini Bapak terinspirasi dari apa nih Pak membuat majlis ini? Simple Bang, ada satu amalan yang dirahasiakan sama Nabi itu sampai akhir hayatnya itu ngasih makan Yahudi di pinggir jalan sampai akhirnya ditanya sama Abu Bakar itu amalan apa yang belum aku lakukan Ya Aisyah kan itu ngasih makan Yahudi di pinggir jalan itu kalau itu gak sulit gak mungkin dirahasiakan sana ya coba untuk itu sih coba untuk melakukan itu sama waktu Nabi Idul Fitri terus ketemu sama anak yatim yang angkat-anak di jari jalanan kan gitu terus dipakai, pakaian, nah dua amalan itu aja yang dipakai Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Pak Hidayat Soleh, Pak Hidayat Soleh ini selaku pendiri majlis preman ya Pak panggilannya Pak Soleh ya Pak ya, panggil Pak Soleh aja Pak ya bebas, bebas Pak Soleh, Pak Soleh ini sebagai pendiri majlis preman ini apa penjelasan Bapak dari majlis preman ini Pak? Majlis preman itu begini Bang, dulu saya kan turun ke jalan ya terus ngedakwain anak-anak di jalan terus bikin pengajian di sini justru nama itu dikenal dari masyarakat benar dari masyarakat? iya, disebutnya mungkin pengajian preman lah iya, tempat kumulnya preman, pengajian preman, akhirnya nama itu yang kita pakai oh, jadi berasal dari pengajian dulu nih Pak anak-anak iya, memang dikirim pengajian, terus di sini sebelumnya udah turun ke jalan, lama turun ke jalan 15 tahunan lah, di jalan terus pengajian terus perjalanan itu maksudnya gimana Pak? dakwah di jalan oh, dakwah di jalan nah, Pak Sol ini kenapa mendirikan majlis preman ini Pak? iya, gini Bang mereka kalau diajak ke pencet kan gak langsung bisa ya iya, kitanya yang harus turun dulu iya, kita turun dulu terus diajak pelan-pelan, ngaji, berubah dulu kalau mereka gak ada yang ngedakwain terus siapa yang mau ngedakwain? jadi apa nih Pak yang membuat tertarik Bapak ini untuk dakwah di jalan itu dan membuat majlis ini? sebenarnya sih gak ada yang menarik di jalan ya dengan segala resiko gak ada yang menarik kalau sebenarnya, cuman kan gini dakwah kan tugas semua orang tugas semua orang cuman kok gak ada aja yang gitu, gak ada aja karena seringkali gini Bang orang dai yang turun ke jalan itu cuman sifatnya sementara ngasih makan pergi tapi yang ngedidik mereka betul-betul itu kan gak ada cuman paling di depan layar aja sih ya di depan layar terus ya rohman wal ngonten gitu itu turun ke jalannya itu maksudnya Bapak itu samperin anak-anak lagi yang lagi di jalan iya ikut juga, nyemplung juga iya berpakaian sama kayak mereka ngepang juga itu emang khusus anak pang itu atau anak-anak lagi jalan? gak, semuanya jadi gak cuman khusus anak pang cuman semuanya yang di pasar juga oh iya di pasar juga Pak di pasar nah jadi itu yang membuat Bapak tertarik itu yang tadi Bapak bilang emang kan orang diajak ke masjid agak gak susah makanya Bapak tertarik untuk terjun dulu ke lapangan ikutin mereka sosialisasi dengan mereka gitu ya Pak sejak kapan nih Pak didikannya Majus Kerman ini Pak? tanggal 12 Juni iya 18 Juni 2018 udah 5 tahun 5 tahun ini udah jalan 6 tahun cukup lumayan lama ya Pak nah ini rumah Majus ini rumah Bapak sendiri atau sewa Pak? tetap sewa Pak cuman awalnya kan memang ini rumah tinggal cuman akhirnya dijadikan markas samanya anak-anak tapi memang rumahnya sewa oh rumahnya sewa bukan punya Bapak sendiri iya oh nah ini biaya sewanya ini Pak dari mana nih Pak? pribadi Pak ke Bapak pribadi? pribadi nah Bapak ini kegiatan apa nih Pak setiap hari? ya ngajar ngaji gak ada kegiatan apa-apa oh ya memang ngajar ya ngajar ngajinya anak-anak aja oh ngajar ngaji anak-anak doang itu gak ngajar ngaji ke enggak enggak tapi sebagian memang ada juga pengajian yang di luar tapi gak banyak lebih banyak fokus ke teman-teman di jalan aja hmm nah ini Bapak terinspirasi dari apa nih Pak? membuat majlis ini simpel bang ada satu apa amalan yang dirahasiakan sama Nabi itu sampai akhir hayatnya itu ngasih makan Yahudi di pinggir jalan sampai akhirnya ditanya sama Abu Bakar itu amalan apa yang belum aku lakukan ya Aisyah kan ngasih makan Yahudi di pinggir jalan itu kalau itu gak sulit gak mungkin dirahasiakan sana ya coba untuk itu sih coba untuk melakukan itu sama waktu Nabi Idul Fitri terus ketemu sama anak yatim ngangkat-ngangkat di jari jalanan kan gitu terus dipakai pakaian nah dua amalan itu aja yang dipakai nah Bapak ini kenapa mau sih Pak membuat majlis ini padahal kan sedangkan disini juga ya secara gitu Pak maksudnya banyak orang yang beranggapan kalau anak-anak yang di jalan ini terus anak-anak pengalian atau semacamnya itu berandalan atau premanisme gitu Pak ya pada dasarnya kan mereka juga tetap manusia sebandel-bandelnya seini-ini mereka juga tetap manusia mereka masih punya perasaan yang ketika kita nyentuhnya pakai hati juga mereka juga pakai oh jadi Bapak lebih berpikir seperti itu ya Pak nggak seperti orang lain yang pikirkan gitu Pak kan ada juga orang yang bilang wah ini preman nih ada juga yang sekiranya dideketin juga nggak mau karena tidak ada preman atau segala macem dulu juga sempat ngajar Bang sempat ngajar di masjid cuman kan dipikir-pikir gini Bang ngajar-ngajar sama orang yang memang sudah ngerti kan mubazir ya kan mubazir gitu saya pikir mubazir lagi juga masih banyak ustaz-ustaz lain yang masih mau ngajar di masjid tapi ngajar yang di jalan itu yang susah itu perlu tantangan juga Pak ya maksudnya kan nggak semua juga mereka yang mau gitu kan Pak pernah nggak pengalami saat Bapak turun-turun ke jalan Bapak mencoba keluarin apa ya dawa-dawa lain atau ini-lain terus anak-anak berontak gitu Pak oh banyak yang ngajakin apa ya Pak istilahnya mereka ngajakin faktor ada iya diculik pernah yangnya kayak gitu-gitulah terus kita juga harus berhubungan dengan pihak yang berwajib karena memang ketika mereka hijrah kan masih meninggalkan apa bekas bekas luka kemarin-kemarin kita juga pernah digedor sama aparat lagi tidur kan gitu-gitu kenapa digedor ya permasalahan-permasalahan anak-anak yang kita juga awalnya kan nggak tahu permasalahannya apa di jalan ya dengan segala resiko nggak mungkin nggak oh terus Bapak nyiapinya gimana dengan anak-anak yang Bapak tujuannya baik datang ke mereka dan anak-anak sikapnya menentang gitu Pak perasaan Bapak gimana saat itu ya standar sih Bang ya buat saya gini dakwah itu kan dengan segala ujiannya harus ditemui jadi buat saya andai kata saya terluka di dakwah juga itu lebih baik lebih baik saya nggak ngapa-ngapain betul betul nah akhirnya tapi pernah terjadi awal penculikannya itu gimana Pak itu mah kasus-kasus yang memang ada juga kalau di satu komunitas nggak seneng kan kita jadi itu biasa itu Bang berapa kali Pak diculik waduh saya juga lupa diculiknya gimana itu Pak ya macem-macem karena ketidaksenangan kan kita terus diculik terus dipukul gitu ya karena memang sensi lah ya sampai segitu tapi itu itu kagak buat Bapak jadi don atau jadi putus asa gitu Bapak malah terus-terusan justru itu tantangannya Bang tantangannya nabi juga dilempari batu kan sama nabi juga dilempari kotoran kalau kita ini apa ya kita ini sampah terus pengen diperlakukan istimewa kan nggak mungkin nah ini ada nggak sih Pak dengan Bapak peminjikan majelis pereman ini mungkin kan disisir lain kan ngebantu dari keresahan keresahan yang dijalani Pak ada bapak bantuan dari pihak lain pemukin dari pemerintah sampai detik ini sih kita nggak memang saya gini saya secara pribadi sama istri sama ada kita punya dua ustaz satu Kiai Eki sama ustaz Karjo itu ustaz Imam Maulana itu kita memang belum pernah jual penderitaan anak-anak kita nggak pernah open donasi nggak pernah ini jadi sebisa mungkin ustaz-ustaznya Kiai-nya nggak ada yang dibayar jadi nggak ada yang dibayar nggak ada yang open donasi minta bantuan kita nggak ada jadi memang dana pribadi dana pribadi nah ustaznya ini ustaz yang tinggal di sini juga nggak mereka punya punya ini jadi mereka juga menyempatkan diri untuk berbagi pengajaran anak-anak yang di sini ya Pak sekarang berapa anak-anak yang tinggal di sini Pak kalau yang tinggal di sini sih sekitaran 30 orang 30 orang 30 orang ya datang pergi lah tapi yang betul-betul agak menetap memang 30-an kadang yang lebih kadang yang lebih kalau lagi ada ini juga lebih lebih ini mereka tidurnya jadi mimpit-mimpit anginan ya biasa di jalan bang biasa di jalan saya tinggal di sini bareng mereka istri bapak gak ngerasa awal-awal itu gak ngerasa risih atau istri juga gak ngerasa risih ya kita nganggepnya gini sih mereka juga bukan binatang betul jadi apa yang harus dirisiin namanya orang udah berumah tangga dengan adanya banyak orang di dalam satu rumah itu kan gimana perasaannya kita sudah jadi keluarga besar jadi di sini udah bener-bener jadi kayak keluarga beneran keluarga jadi sudah gak ada dari sih sudah tidak lagi menganggap orang lain masalahnya udah betul-betul antara hubungan di sini hubungannya bapak sama anak bapak sama anak jadi ya sudah gitu jadi membiasakan diri aja di sini mereka masak-masak makan mandi bareng jadi untuk biaya sehari-hari itu dari mana mereka makan atau biaya awal-awal pribadi bang awal-awal pribadi terus dibantuk sama TI sama ustaz terus anak-anak juga tidak saya tidak tutup mata mereka juga terkadang kalau kita enggak punya uang juga mereka patung buat beli makan karena kebutuhannya agak fantastis di sini 50 karung yang 50 kilo itu itu cuma seminggu jadi 200 karung gitu ya kebutuhan satu bulan itu 200 kilo wang wang agak fantastis memang pengeluarannya agak lumayan gitu cuman buat kita ya itu biar jadi amal baik kita aja sih anak-anak ini manggil bapak ini bapak bapak rekrutan atau relasi atau gimana kita gak pernah rekrut orang bang saya kan duluan kejalan mungkin kalau di jalan mah udah lama lah udah lama jadi banyak yang kenal gitu jadi kalau saya cuman gini ketika mereka mau hijrah mereka sudah tahu tempat dimana harus dateng kalau merekrut memang tidak pernah merekrut cuman kan kita kasih kesadaran tetap kasih kesadaran di jalan nah ini kan disini kan 30 orang nih pak jikalau nanti kemungkinan yang mau datang ke majlis ini dan bergabung disini ke majlis ini bisa sampai 60 orang 50 orang dengan sebenarnya anggotanya banyak ratusan anggotanya itu 471 orang sampai cabang bandung ada cabang depok ada yogyak surabaya nah kalau misalkan tiba-tiba mereka ingin menetap disini dengan total 50 orang 60 orang dengan cangkupannya segini pernah bang itu cuman kan sebagian kan tidur di belakang dulu ada balai cuman kemarin kan lagi renovasi mungkin jadi berantakan di belakang karya renovasi jadi cukup sebenarnya cukup kalau disini di depan tidur terkadang anak-anak tidur disini di depan orang-orang sini juga udah paham semua karena memang oh oh iya nah ini mungkin gak sih pak ini kan disini sewa nih pak mungkin gak sih kalau mungkin kalau dengan nanti anggota majlis ini makin banyak untuk cari tempat yang lebih besar target nya sih tahun ini kita punya target itu pengen bangun masjid dengan base camp masjid preman bangun masjid preman terus ada base camp buat kaderisasi mereka disana iya buat mereka juga menetap disana juga wah mulia banget ini anggaran gerakannya ini bang apa teman-teman aja teman-teman saudara uang 100-200 perak itu kan dibuang-buang seringkali gak pakai nah kita yang kita minta itu gerakan 100-200 perak itu jadi yang kita minta kasih celengan ke teman-teman terus di jalanan teman-teman komplek yang mau nyumbang bau bat masjid yang kita minta uang 100-200 perak itu kalau mau lebih silahkan itu itu tapi kan target kita gini kita gak mau hal-hal yang sifatnya mewajir mengajarkan anak-anak biar gak mewajir uang-uang itu kan juga tetap ada nilainya nilainya kalau kalau ada nilainya gak ada nah ini sekarang sudah berjalan sudah berjalan 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 dari awal Desember kemarin tahun kemarin baru baru berjalan karena memang targetnya ini rencana membangun masjid pilihan kita si kemarin baru nyari-nyari di wilayah Cipondo sih memang memang pusatnya kan tangerang majelis breman pusat tangerang masjid berencana berapa luas seluas mungkin dengan anggarnya mungkin dengan gerakan ini kita percaya saja bahwa Tuhan juga akan membantu jadi anak-anak juga makin serius banget untuk menakut gerakan ini nah berarti anak-anak disini yang menetap disini gak diwajiban dipenuhi biaya gitu enggak enggak ada gak sih anak-anak mereka keluar nih cara kita situ mereka sama sekali gak pernah berbagi gitu pernah ngalamin iya banyak cuman kan kita ini gini standarnya karena kita ini lilai ta'ala minta gak minta secara dunia yang kita minta kan mereka juga taat sama Allah dan Rasul nya aja kalau urusan materi kita juga tahu ekonomi mereka juga susah nah ini kan majelis preman ini kan yang diisinya kebanyakan orang-orang yang di jalan yang yang tadi saya bilang banyak orang yang melakukan hal yang kesalahan sebelumnya mereka pertama kali gabung saat ini udah bergabung tapi mereka melakukan hal yang negatif disini ada yang melakukannya masih masih ada cuman kan kita tetap pendekatannya iya sifatnya gini kalau Allah pakai kalimat rahman rahim kita pendekatannya pakai itu karena di dunia ini kekerasan itu tidak akan mampu menyelesaikan masalah tetap bahasanya hubungan anak sama bapak itu lebih mengenak dibanding pakai kekerasan kita udah muak dengan kekerasan karena kita udah kenyang dijalank udah kenyang hampir sering terjadi seperti itu anak anak ya enggak juga beberapa beberapa kalau yang sudah hijrah terus kegoda lagi enggak enggak banyak itu beberapa aja tapi dia masih terus melakukannya masih dibilang masih terus melakukannya ada gitu nah kegiatan anak anak sehari disini apa sih kegiatannya banyak kita punya warung saya bikin warung buat anak anak itu gini bikin mawar apa warung 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 terus gimana sekarang lagi stop bang karena stok telur ayam itu telur bebek itu lagi kosong kemarin kita juga produksi apa namanya telur asin produksi sendiri pak produksi telur asin terus virgin coconut oil juga produksi apa minyak kelapa itu buat urut buat apa kita produksi kita jual terus herbal obat herbal yang apa namanya bidara kayak gitu oh ada contohnya ada bapak biasanya jual dimana pak kalangan ini aja bang yang belum pertama sama sekarang lagi produksi lagi produksi dipercatakan juga kita lagi ini bikin minyak yang khusus buat rukiah minyak wangi khusus rukiah jadi nanti dijualnya sepaket itu sama sama tasbih dari bidara itu enggak mencoba penjualan untuk di aplikasi online pak pengennya ke situ juga mungkin kalau dengan situ mungkin bisa jadi berkembang gak hanya sekitar yang cuma tahu doang semua orang juga mungkin bisa jadi tahu nah berarti anak-anak masih ada yang mengaminkan disini masih bagian masih juga ada yang melakukan pergerakan itu ada juga yang udah kerja ikut kapal ikan kayak gitu itu pak berarti dia udah gak menetap disini dong sesekali doang mungkin dia langsung ya kalau yang udah menetap yang ikut kapal ikan itu kan terkadang 4 bulan sekali di kapal 4 bulan 8 bulan tergantung ininya nah mereka yang menetap disini ini berasal dari mana hampir semua suku habis semua suku semua suku kayaknya ada dari Papua Ambon terus Manado Sumatra campur semua jadi nusantara nusantara memang campur yang saya dengar juga katanya anak-anak pelajar ngaji juga yang tadi nggak bisa ngaji mereka diajarkan disini saya juga sempat ngeliat video majelis pereman ini ada yang semuanya wajib untuk ngaji kalau wajib mah wajib mah wajib cuman kan kita bangun kesadarannya pelan-pelan wajib cuman kalau ngaji baca itu kan tiap hari sama kalau ngaji fikir itu tiap hari Rabu malam terus ngaji budaya itu malam Jumat ngaji budaya sama ngaji tentang apa namanya motivasi lebih membangun karakter diri ngaji diri lebih kayak training kali ya training gitu tentang entrepreneurship gimana caranya biar dia keluar dari jalanan terus bangun usaha itu tiap hari minggu karena prinsipnya gini hatimu harus jadi kakbah berpikir lu boleh Eropa tapi perilaku tetap nusantara betul mereka semuanya ada yang bisa ngaji sama sekali banyak 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 ini peril tanggapan warga sekitar pertama kali bapak dirikan ini banyak yang datang orang-orang semacam yang dilihat seperti peranan anak-anak jalanan tanggapan warga sekitar pertama kali tanggapannya malah justru sebelum majelis ini berdiri karena memang mereka sudah kumpul duluan takut sebenarnya awalnya mereka mereka takut cuman setelah itu kan udah enggak lah akhirnya mereka dengan ketakutan itu mereka berbuat apa dengan berontak atau kita akan lebih ini yang apa kemasyarakat juga menampilkan halal yang memang positif terus ketika apa wilayah sosial RTRW juga kita ikut bantu jadi bapak penelit RTRW juga gara-gara keresahan warga mungkin mungkin karena saya dulu sempat ngajar duluan di komplek ini sempat ngajar ngaji duluan jadi mereka percayalah akhirnya setelah ini mereka tahu kalau dibentukin majisk pereman ini kalau sekarang Alhamdulillah positif tanggapannya positif mereka juga sudah melihat anak-anak juga memang tidak pernah bikin masalah disini ya Pak ini benar-benar tidak ada bantuan dari warga sekitar yang sekiranya datang untuk berbagi kalau sampai saat ini belum menerima atau bapak yang tidak mau terima kalau prinsipnya gini kalau kita dibantu kita siap mau terima kita tidak mau terima kita tidak mau tolak rezeki tapi kalau kita disuruh minta beda kalau minta kan beda kalau minta memang kita tidak pernah laku ini mereka yang tinggal disini menjadi warga sekitar sini dengan KTP kalau belum diketahui sudah diketahui RTRW sudah terus lurah sama camat Dinsos juga tahu sudah ini dan Dinsos juga urusan permasalahan anak-anak terkadang juga minta bantuan sama kita karena urusan dijalanan kan juga mungkin gini apa Dinsos juga punya keterpatasan kali ya tapi Dinsos berapa kali sering berapa kali melakukan kunjungan aja terakhir Pesan dan pesan Bapak untuk anak-anak yang disini atau ahli ini dan untuk anak-anak yang dijalan lainnya apa nih Pak ya kita ini kan perdosa kita yang dijalan-jalan ini kan perdosa banyak salah dan banyak juga pasti dianggap salah karena memang kesalahannya jadi buat saya sih gini tetap berbuat baik gak usah nganggap diri kita paling baik karena percuma kita nganggap diri orang juga gak percaya berbuat baik aja tanpa harus minta dianggap baik jadi buat saya tetap kumpul sama orang-orang baik melakukan hal yang baik walaupun gak dianggap baik gak peduli yang penting Allah riduk salah kita itu lebih penting baik masalahnya itu terima kasih banyak Pak terima kasih terima kasih Pak